Saya sisi ya, tapi nunggu ke ketua umum dulu ya, sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan dari beliau-beliau para-para senior itu, dan aku santai ya. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, hari Selasa, 24 Januari 2023. Pertemuan Prabowo dan Putra Sulung Presiden Joko Widodo ini dalam rangka penyerahan kendaraan dinas kepada petugas babinsa di Surakarta, Jawa Tengah. Selain menyerahkan kendaraan dinas, Prabowo juga mengagendakan pertemuan dengan Gibran pada malam harinya. Rencananya, sejumlah pengurus PDI Perjuangan dan Partai Gerindra turut hadir dalam pertemuan tersebut. Tokah kita adalah teritorial, komandung teritorial adalah ujung tokah kita. Kemudian, saudara-saudara adalah di ujung tokah itu. Pertemuan kedua tokoh menuju pemilu 2024 ini sulit rasanya jika tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. Keduanya dinilai sama-sama memiliki kepentingan. Gibran disebut bakal maju dalam kontestasi calon gubernur, sedangkan Prabowo sebagai calon presiden saat pemilu 2024. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka, mengaku siap maju sebagai calon gubernur pada pilkada 2024. Namun, hal ini bisa dilakukannya dengan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Meski tidak menyebut daerah, apakah itu Jawa Tengah atau DKI Jakarta, Gibran memastikan akan meneruskan program-program yang baik dari gubernur sebelumnya. Ya, saya sisi ya. Tapi nunggu ke Ketua Umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan dari beliau-beliau, para-para senior itu. Nah, aku santai ya. Ya, Jawa Tengah sama DKI yang perlu dibeli, banyak yang boleh berlaiki yang manis. Ini belum ada satu motivasi. Banyak, ya dua-duanya, dua-duanya sudah baik. Program-program dari pemimpin yang sebelumnya juga perlu wajib diteruskan. Dan saya rasa Jawa Tengah dan DKI ini sama-sama baik. Maksudnya, ke depan nanti benar-benar jadi DKI sebagai pusat ekonomi, jateng sebagai rumpung pang. Sebelumnya, pada Juni 2022, Gibran bertemu dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan saat itu dan sekarang ini bisa jadi merupakan upaya Prabowo Subianto, mendekati dan menjajaki koalisi dengan Gibran. Sebagai tokoh politik, maupun dengan partai tempatnya bernaung yakni PDI Perjuangan. Terima kasih telah menonton!